Assalamualaikum, saya Muhammad Naim Nasution, Prodi, Terbiah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, ingin membuat video dokumenter untuk KPM Tahun 2022 yang bertemakan pengalaman COVID-19 dari anak rantauan. Saya ingin memuancarai namorah sumber yang pernah merantau ke Indramayu tentang pengalaman COVID-19. Ini teman saya yang bernama Arifadillah, boleh lebih dikenalkan lagi bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Arifadillah dari desa Tanjung Somanto. Kan abang pernah tinggal di Indramayu waktu COVID-19 kan? Ya Jadi saya ingin sebagai bertanya lah apa-apa yang tanggapan saja kan? Apa yang mengerasakan ketika waktu itu COVID-19 di Indramayu? Menurut saya tidak terlalu berdampak, karena penduduk atau masyarakatnya yang masih kurang percaya dan yang namanya COVID-19 itu, jadi mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bagaimana karena Anda menangani COVID-19 waktu di Indramayu kemarin? Ya dengan cara yang pertama yang sudah pasti jaga kesehatan gitu. Walaupun sebelum COVID itu datang, ya jaga kesehatan tetap penting. Contohnya ya kayak cuci tangan sebelum zaman COVID datang juga ya, itu udah wajib kita lakukan supaya nggak ada kuman yang menempel gitu kan, dan juga pas masa COVID itu kita lebih ekstra lagi jaga kesehatannya, contoh dari makanan dan gitu aja ya, jangan cembarangan lah. Seperti goreng-gorengan kayak gitu, ya nggak gampang, kita serang penyakit. Untuk Anda apakah COVID-19 pasti nyat? Apakah ada yang berseper? Katanya hons kayak gitu. Atau memang ada tapi nggak dilebih-lebihkan seperti macam media itu? Nah saya lebih setuju yang terakhir ini sih, sebenarnya ada mungkin ya, cuma ya nggak. Terlalu menyeramkan kayak yang di media-media sebarkan gitu, karena ya contohnya di daerah kita aja, di Aceh tepatnya, kita nggak bisa lihat dengan jelas gitu, korban COVID contohnya kayak, misalkan dia memang terlalu parah, pasti tuh tetangga, ada yang mati, ada yang kena, selang berapa rumah lagi ada. Tapi kan yang kita rasakan di sini, aman-aman aja gitu. Waktu di Brawai itu gimana? Sama juga, ada di sini. Nanti dengar kabar di rumah sakit bukan aja, padahal ya di sekitar masih aman-aman aja. Ketika di Indramayu itu dari lingkungan Arief Padila sendirilah, siapa saja yang Arief terlihat terkena kayak gitu, COVID-19? Lingkungan itu artinya ya, orang-orang di sekitar kita yang teman ya, contohnya. Teman? Nggak ada. Sehat-sehat semua. Jadi, hikmah dari COVID-19 ini yang dapat kita berarti apa lah, istilahnya? Ya, hikmahnya itu mungkin kita, ya, dalam segi kesehatan, kita tuh disuruh untuk lebih menjaga. Nah, tapi, kita kan orang Islam nih, sudah pasti kita tuh ditekankan lagi untuk sering berwudu. Nah, itu hikmahnya. Mungkin kita diingatkan untuk lebih sering berwudu lagi gitu, menjaga wudu gitu, gimana? Biar lebih tetap terjaga kesehatannya gitu. Ya, sekianlah. Makasih lah, Bang Arief Padila ya. Sama-sama. Assalamualaikum.